Halo guys, hari ini gue bakalan review Samurai Sword ya buat yang gak familiar sama Samurai Sword kalau board gamers pasti familiar dong sama yang namanya Bank karena game sistemnya itu sama dibuat oleh produsen yang sama desainernya juga dan jumlah pemainnya dari 3 sampai 7 bener-bener sama seperti Bank cuma gue perlu kasih tau ini bisa dikatakan versi 2 nya dari Bank dan jauh lebih seru daripada Bank temanya pun berubah kalau di Bank mungkin Western, apa, Old West Wild West kayak gitu, kalau ini kita dibawa ke Jepang tema yang lebih smooth lebih elegan dan istilahnya dengan mekanisme yang sama dimana ada satu orang apa, shogun yang berusaha mengalahkan ninja dibantu oleh Samurai-Samuranya kita bakalan ngeliat ada rubuknya yang kecil cuma menjelaskan semuanya dengan detail sekali, contoh-contohnya dan juga setiap karakter-karakter dan penjelasan kartu-kartunya yang ada di tempat ini terus, ini komponen utamanya seperti di Bank ini adalah card game jadi selanjutnya ini ada reference card-nya ini playing card-nya nanti kita bakal ada satu-satu terus ada character card nah ini yang seperti di Bank ada Samurai Ninja Ronin nah nanti gue akan jelasin semuanya ini pokoknya ada banyak banget kartu yang dalam koma ini nah bedanya dengan Bank adalah bukan hanya ada token nyawa ini token hati dalam nyawa ada juga underpoint nah nanti gue bakal jelasin saat kita maju ke setup which is sekarang oke check out oke jadi setup-nya cukup sederhana aja sama seperti Bank jadi setiap orang bakal dapet satu karakter nah background color-nya itu menandakan dia itu ada di tim Sharman nah jadi selainnya dalam permainan ini kalau kita main bertujuh ini ada tujuh kartu Minjainya itu bisa ada tiga Shogun-nya selalu ada satu dan dia adalah pemimpinnya kalau ibaratnya di Bank dia adalah Sheriffnya terus Samurai sang pembantu Shogun ada dua dan ada satu orang nih Ronin dia itu bekerja sendiri dia gak temenan sama siapa-siapa nah sesuai jumlah pemain misalkan kita lagi main berempat ya kita ambil satu Shogun satu Samurai dan dua Ninja ini kita remove dulu ya karena di pemain ini gak dipake nah dikocok setiap pemain bakal dapet satu secara acak gak ada yang tau nah tapi siapapun yang menjadi Sheriff eh sorry kok Sheriff sih ngomongnya siapapun yang menjadi Shogun dia harus buka kartunya nah buat orang ini adalah Shogun dia harus buka kartunya semua orang tau tapi karakter yang lain itu tetep tertutup jadi gak ada yang tau siapa temen siapa lawan siapa kawan disini nah lalu setelah itu kita bakalan dapet namanya character card disini jadi setiap orang itu punya bisa memilih satu atau boleh dipilih secara acak dengan nama-nama Jepang dengan special ability-nya masing-masing nah ibaratnya ada yang bisa jadikan apa senjata sebagai tameng ada yang setelahnya bisa menembak siapapun juga ada juga yang apa weaponnya lebih berharga dari yang lain ada juga yang saya bisa mainkan berbagai weapon dan banyak sekali ya nanti kalian bisa lihat pas kalian udah dapet gamesnya pokoknya ini di acak setiap orang bakal dapet satu nah kalau yang ini gak rahasia ya langsung dibuka nah lalu setiap orang kalau bisa pelajari special ability-nya dan juga special ability dari temen-temennya supaya gak ada kesalahpahaman 6 permainannya nah misalkan si shogun ini jadi yeyasu jadi sebenarnya saat kita saat dia ngambil kartu dari drop pile dia boleh ngambil dari discard pile juga jadi semua orang harus saling tau satu sama lain dan setelah itu setiap orang akan ambil nyawa nyawa itu adalah token hati ini sesuai dengan apa yang tertera di kartu-karakter mereka jadi tomoe dapet 5 aduh kegeser oke nah pokoknya seperti itu ini dapet 5 nah dan juga selain token nyawa ada namanya tadi gue bilang underpoint atau token kehormatannya karena di jepang di cina segala macam itu yang namanya samurai yang namanya pahlawan-pahlawan itu gak pernah jauh dari underpoint jadi istilahnya inilah kehormatan mereka dan dalam game ini basically ini adalah point siapapun yang punya ini lebih banyak dijamin pasti istilahnya punya point lebih banyak dari orang lain nah jadi shogun si Ieyasu mulai dengan 5 underpoint nah sedangkan yang lainnya itu mulai dengan lebih sedikit iya dong kalau shogun pasti lebih terhormat dari yang lainnya jadi yang lainnya start dengan 4 ya 5 4 4 4 nah gue gak mungkin setup semua atau yaudah gue setup semua sebentar ya oke jadi ini contoh setupnya jadi setiap pemain udah dapet nyawanya sesuai jumlah hati disini juga dapet underpoint tergantung status mereka yang penting kalau mereka bukan shogun mereka cuma dapet 4 tapi kalau shogun mereka dapet 5 poin kehormatan atau underpoint jadi tujuan utama dari pemain ini adalah saling bekerja sama cuman kita jelas belum tau siapa kecuali kalau sheriffnya apa sheriff sorry ya kalau gue ngomong sheriff terus karena ini game mirip banget sama Ben nah kecuali shogun dia itu semua orang tau dia siapa nah ada satu orang diantara mereka samurai kartunya sama-sama warna kuning dia lah yang akan membela si shogun nanti terus 2 yang lainnya adalah ninja dan ya cuman ada 2 tim dalam permainannya tapi kalau ada 5 pemain itu lebih nanti ada 1 karakter lagi yang tadi kita lihat nah terus setiap pemain di awal permainan bakal dapetin 6 kartu kalau di apa main berempat ya cuma kalau mainnya lebih banyak orang pasti kartu di tangan lebih sedikit nah tapi setelahnya oke setiap orang dapet kartu di tangan giliran itu sederhana semua selalu dimulai dari shogun dulu ya nah setiap giliran kita bakal ngambil 2 kartu dari deck ya 1 2 nah setelah itu sama seperti bank kita boleh mainkan kartu sebanyak apapun tapi yang namanya senjata cuma boleh 1 nah gue kasih lihat kartu-kartunya sederhana cuma ada 3 jenis aja jenis pertama adalah kartu merah yaitu kartu senjata nah kalau yang familiar sama bank nah ini itu yang ada lambang panah di atas itu menandakan senjata ini bisa menyerang orang yang jaraknya segini dari dia jadi dari shogun dia bisa menyerang seseorang yang jaraknya 4 dari dia nah dalam permainya dia bisa menyerang siapapun lah cuman let's say yang ini ya Boken dia jaraknya cuma 1 jadi setelahnya dia hitung ke kiri 1 orang ke kanan 1 orang dia cuma bisa serang orang itu dia gak bisa sampai sini karena jaraknya shogun dari jaraknya dari shogun ke tomoe ini 2 1 2 jadi dia gak bisa shogun gak bisa serang tomoe dengan senjata ini nah sedangkan yang ada lambang cipatandaranya mungkin sorry ya kalau agak kekerasan sini adalah berapa banyak nyawa yang kita apa yang kita serang berapalah istilahnya powernya kalau ngomong kasarnya kayak gitu jadi Boken ini powernya 1 tapi Kiseru ini walaupun jaraknya sama dengan Boken dia nyawanya lebih banyak yang terambil jadi misalkan si shogun bilang oh aku gak percaya sama si Kojiro ini dia kayaknya musuh ini dia boleh mainkan ini jaraknya 1 betul kan jadi dia boleh serang si Kojiro nah kalau sampai Kojiro gak ngapa-ngapain dia bahkan kehilangan 2 nyawa dan Kojiro bilang ayo sudah dia kehilangan 2 nyawa nah terus tapi sebagai namanya shogun ini spesial shogun doang yang boleh dia boleh mainkan 2 senjata nah jadi misalkan dia bilang oh aku mau serang si Tomoe nah dia pakai yang senjata yang range-nya 4 nah karena jaraknya kurang dari 4 dia bisa sampai ke Tomoe dan kalau Tomoe gak berbuat apa-apa dia bahkan kehilangan 1 nyawa cuman Tomoe kita akan kenalkan kartu berikutnya ada namanya kartu Parata Parata ini adalah kartu yang terkenal sama seperti dodge kalau siapapun yang mau menyerang kita kita boleh mainkan kartu Parata dari tangan kita untuk mengeblok serangan tersebut jadi istilahnya sebanyak apapun nyawannya misalkan ada senjata yang deal 4 damage kayak gitu sekali Parata langsung semuanya hilang jadi ini handy banget kita perlu punya ini supaya menjadi apa-apa main pelindung kita jadi itu kartu pertama kartu senjata cukup mudah kan untuk dimengerti terus ada juga kartu-kartu berikutnya yaitu kartu kuning kartu kuning itu kartu action sama seperti Parata tadi ya nah kalau yang ini kan udah tau kan tugasnya dia gak ada textnya cuman kita tau ini adalah untuk ngeblok semua serangan yang ada nah tapi ada juga kartu-kartu yang lain ya tulisannya mungkin agak intimidating cuma kalau kita lihat lambungnya kan jadi ibaratnya kalau yang ini kita lihat kan setiap orang harus discard Parata atau hilangkan satu nyawa terus ini ada yang apa kita dapetin kalau kita lihat ada resilience point resilience point itu adalah nyawa dalam permainan ini ya nah jadi saya regain oleh resilience point jadi dia dapetin dia nyawanya sesatu dia kembalikan lagi ke maksimalnya terus dia boleh pilih pemain lain untuk ambil satu kartu terus saya bilang ambil satu kartu secara acak dari tengah pemain lain dan masih ada banyak lagi ya jadi itu yang bisa apa menjadi game changing dalam permainannya nah terus kartu jenis berikutnya adalah kartu warna biru ya ini adalah kartu equipment atau kartu perlengkapan dan ini bukan sekali pakai buang ini akan bertahan di depan orang yang memakainya nah misalkan kayak armor ini kan nah jadi pemain lain melihat kita difficulty itu jarak ya dalam permainannya jadi seperti yang di senjata tadi nah empat ini adalah difficulty nya jadi di sini dikatakan kalau kita punya armor di depan kita setiap pemain lain itu jaraknya bertambah satu kepada kita jadi normally kojiro sama kita jaraknya satu tapi kalau kita punya armor jaraknya jadi dua kayak gitu jadi semakin susah untuk menyerang kita terus ada concentrate kita bisa mainkan satu senjata tambahan di giliran kita dan ini bushido apa kita di giliran kita kalau ini ada di depan kita kita balik kartu ini kalau ini adalah senjata kita harus kehilangan harus buang senjata dari tangan kita atau kehilangan satu underpoint dan ini sangat menyakitkan kita gak yang mau itu terjadi nah jadi banyak sekali ya masih ada lagi yang apa weapon kita kasih satu damage tambahan ada juga pokoknya ada banyak lah ini apa equipment-equipment yang luar biasa canggih oke nah terus apa sih tujuan kita menyerang satu sama lain tujuan kita adalah mengambil underpoint mereka nah jadi ibaratnya kapan kita bisa ngambil underpoint seseorang nah ambil contoh nih kita ya kita diserang sama musuh-musuh kita nah kita sisa dua nyawa misalkan ya terus ada yang serang kita serang kita nah kita misalkan siapa kojiro serang kita dengan ini nah jaraknya kan nyampe nah damage-nya cuma satu cuma ambil contoh dia punya special deal atau apa yang memungkinkan dia deal satu damage lagi nah jadi ibaratnya dua damage nah tomoe sekarang kehilangan semua nyawanya nah saat itu juga saat seseorang udah gak punya nyawa sama sekali nah underpointnya istilahnya dia udah kalah dan dia jadi tak terhormat lagi siapapun yang yang mengalahkannya akan mendapatkan underpoint jadi misalkan kojiro yang menghabiskan nyawanya nah dia dapat point ini nah jadi ibaratnya sekarang dia udah punya point lebih banyak daripada tomoe nah jadi ibaratnya kita gak mau kehilangan nyawa kita karena kita gak mau point kita ini diambil sama orang yang mengalahkan kita cuman good newsnya adalah saat kita gak ada nyawa sama sekali orang lain itu gak bisa serang kita orang lain gak bisa mainin action cut kepada kita jadi kita itu aman selama satu putaran kita nah kenapa kita gue bilang sampai satu putaran karena ini bukan kayak banknya kalau di bank kan ada player elimination dalam hal ini gak ada player elimination dalam hal ini orang ini gak mati dia itu cuman kayak kelelahan gitu nah udah diserang-serang terus jadinya dia sekarang harus tirat tapi di giliran kita lagi di awal giliran kita kita akan kembali mendapatkan nyawa kita sesuai dengan maksimalnya jadi dalam permainannya kita bahkan terus ada gak bakalan pernah keluar dari permainan cuman point kita gak nambah kalau kita mau dapat point kita harus apa menghabiskan nyawa satu orang baru kita bisa dapat point orang tersebut nah jadi itulah salah satu mekanisme yang menarik jadi kita apa bisa terus saling menyerang tanpa istilahnya kan kalau di bank kan kita sekali mati udah kita nunggu sampai permainan selesai dan itu bisa lama banget cuman kalau dalam permainan ini kita kehilangan nyawa kita ya sudah ya sakit juga sih kita kehilangan satu point cuman di ronde berikutnya kita bakal dapetin semua nyawa kita kembali dan kita bisa bermain kembali nah juga setiap saat kita misalkan apa setiap orang punya kartu di tangan kalau kita gak punya kartu sama sekali di tangan kita pun juga gak bisa diserang jadi terkadang kita pengen ngabisin semua yang ada di tangan kita supaya kita itu aman dari serangan orang lain karena dalam Jepang itu sangat apa dibela keadilan mereka gak mau berpulang dengan orang yang gak siap jadi mereka harus punya minimal punya satu kartu di tangannya baru bisa diserang kalau mereka gak punya kartu di tangan mereka itu imun dari segalanya gak bisa diserang gak bisa dimain action card seperti itu nah jadi itulah yang terjadi selama permainan jadi ingat tadi di awal giliran ambil dua kartu terus boleh mainkan kartu sebanyak apapun cuman weapon cuman boleh satu kecuali kalau tadi ada yang special ability yang seperti ini nah kita boleh mainin satu weapon tambahan lagi Sheriff eh Sheriff sorry ya Shogun boleh mainin dua yang lainnya itu normalnya cuma satu nah sisanya kartu aksi kartu biru kartu kuning itu boleh sebanyak apapun sampai kita mau pilih stop baru itu giliran permainan berikutnya nah satu aspect lagi yang menarik dalam permainannya adalah deck ini itu walaupun keliatan tebal ini cepat banget abis pokoknya ya sekali ambil dua dua terus ada kartu yang bilang ambil tiga ambil tiga segala macam nah saat deck ini habis nah jadi ibaratnya semua orang udah ambil mungkin berapa putaran belasan ronde seperti itu nah setelah deck ini habis setiap pemain itu akan kehilangan satu poin kehormatan nah ini gak ada yang dapet ini keluar dari permainan jadi ini akan membuat game semakin cepat selesai dan gak membosankan seperti bank nah jadi ibaratnya setiap saat ya deck ini habis semua orang kehilangan apa poin kehormatan lalu discard pile-nya kartu-kartu yang udah kepake bakalan dikocok dijadikan deck yang baru dan nanti kalau abis lagi ya setiap pemain akan kehilangan satu poin lagi kayak gitu nah jadi kapan permainan akan selesai bukan saat semua orang udah mati karena gak ada mati di permainan ini ya saat satu orang udah kehabisan under points udah kehabisan poin kehormatannya nah jadi misalkan si Shogun serang orang ini terus dia dapet ini dia dapet ini nah saat satu orang aja udah kehabisan under pointnya game langsung selesai gak ada satu putaran sampai kapanpun game langsung selesai dan kita hitung poin bagaimana cara hitung poinnya nah di akhir permainan semuanya itu bakalan reveal secret role mereka wah ninja ya nah setiap orang itu bakalan reveal akhirnya di permainan ini nah jadi kita lihat warnanya tuh nah ninja sama ninja ada di tim yang sama Shogun sama Samurai ada di tim yang sama nah sekarang mereka akan hitung poin mereka nah digabung kerja sama ninja nah tadi kan kita ingatkan orang ini udah gak punya ninja yang ini udah gak punya poin kehormatan sedangkan ninja yang satu lagi punya 1, 2, 3, 4, 5 jadi total poin mereka adalah 5 tambah 0, 5 sedangkan untuk Shogun tim Shogun dan Samurai Shogunnya punya sorry ada yang ketutup ya 1, 2, 3, 4, 5 ditambah Samurainya Samurainya ada 3 jadi total poinnya 8 jadi di total 8 lawan 5 tim Samurai yang menang jadi ibaratnya dalam permainan ini nyawa ini bukan sesuatu yang penting cuman ingat kalau kita kehabisan nyawa poin kita diambil oleh orang yang menghabiskan nyawa kita yang penting itu adalah poin dalam permainan ini nah jadi siapapun yang punya poin-poin yang banyak mereka menang sebagai satu tim gak ada individual disini kecuali ini adalah karakter tambahannya nah ini ada yang namanya Ronin Ronin ini dia bekerja sendiri cuman kalau kalian liat bawahnya tuh gak tau kalian bisa liat atau gak jumlah poinnya itu bisa dikali bisa dikali 2 bisa dikali 3 karena jujur ngomong gak ada yang mau kerja sendirian kalau kerja sendirian pasti poinnya itu lebih berharga ambil contoh poinnya ninja cuma dikali 1 tapi kalau sampai ada Ronin di permainan poin mereka itu dikali 2 jadi ibaratnya Ronin di permainan ber 5 atau ber 6 dia dapet 5 poin tapi gak cuman itu dia dikali 2 jadinya dapet 10 karena susah ya kerja sama kalau ninja kan ada berdua Shogun ada Samurai nya juga kayak gitu nah jadi itulah basic dari permainan ini jadi kita bakalan apa bisa melihat bagaimana permainan ini hampir bukan gue bilang hampir sama persis seperti Bang cuman ada beberapa mekanisme yang dikembangkan yang lebih bikin game ini lebih seru daripada itu nah jadi mungkin gue ada beberapa rules yang gue gak sempet cover cuman kalian bisa liat keseruan permainan ini melalui playthrough yang bakalan gue rekam mungkin gak lama lagi ya gue mungkin bakalan main ini berempat atau berlima supaya kalian bisa menentukan apakah game ini layak dibeli atau enggak cuman kalau dari gue sih gue perlu bilang this game is worth trying ya kalau kalian suka Bang kalian perlu beli ini kalau kalian gak tau Bang itu apa ya jangan beli dulu gue saranin langsung beli Samurai Squad aja oke jadi ditunggu video playthrough nya supaya kalian ngerti bagaimana flow permainannya dan serunya permainannya oke bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati